Hai assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat bolu lapis pandan kukus yang ekonomis enak dan lembut mau tahu cara membuatnya tonton terus videonya jangan lupa di subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih Hai pertama-tama siapkan mangkok masukkan 175 gram tepung terigu sambil diayak tambahkan satu bungkus susu denkau setelah itu aduk hingga tercampur rata lalu sisihkan di wadah lain masukkan empat butir telur tambahkan 175 gram gula pasir satu sendok teh emulsifier saya menggunakan SP setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kental putih dan berjejak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton setelah adonan putih mengkilat seperti ini atau berjejak turunkan mixer ke sepit yang paling rendah lalu tambahkan setengah sendok teh vanili setelah itu masukkan susu cair dan campuran tepung terigu secara bergantian tuangkan dengan cara sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati susu cairnya ini saya menggunakan 50 mili susu kental manis yang dicampur dengan 100 mili air putih setelah semua bahan tercampur rata matikan mixer setelah itu aduk menggunakan spatula lalu masukkan 50 mili minyak goreng aduk hingga tercampur rata pastikan tidak ada lagi endapan minyak goreng dibawahnya ya setelah tercampur rata lalu bagi adonan adonan ini dibagi rata menjadi tiga bagiannya yang satu ini saya beri pasta pandan dan dua bagiannya lagi saya beri pewarna kuning telur setelah itu siapkan loyang sekat seperti ini olesi dengan margarin lalu alasi kertas roti di atas kertas roti ini diolesi lagi margarin ya apabila teman-teman tidak punya loyang sekat seperti ini boleh menggunakan loyang biasa ya dengan cara dikukus secara bergantian setelah itu masukkan adonan warna kuning telur bagi sama rata ya selamat menikmati selamat menikmati setelah itu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar setelah itu masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan atau air kukusannya sudah mendidih jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih ya agar airnya tidak menetes ke dalam adonan kukus dengan api sedang selama 20 menit setelah 20 menit kita lihat apakah kuenya sudah matang ini kuenya sudah matang ya setelah itu angkat lalu keluarkan dari loyang ini sudah saya keluarkan dari loyang setelah itu lepaskan kertas rotinya ini bolunya masih panas ya langsung saja diolesi dengan selai strawberry untuk selainya ini dioles tipis-tipis saja ya setelah selesai diolesi selai strawberry lalu tumpuk bulu pandan di tengahnya sambil ditekan-tekan ya oles tipis lagi selai strawberry di atasnya setelah itu tumpuk lagi bolu ini di atasnya lalu ditekan-tekan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia hasilnya setelah itu potong sesuai selera ini bolu lapis pandannya sudah siap disajikan ini bolunya benar-benar enak dan juga lembut banget selamat menikmati selamat mencoba ya teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati